Jokowi dan Surya Paloh kembali bertemu kemarin pagi, ini yang dibicarakan. Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Nasdem, Surya Paloh kembali bertemu dan saling berbincang, pada Sabtu, tanggal 20 April tahun 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Momen Jokowi dan Surya Paloh bertemu pun diunggah oleh Sahroni dalam postingan di Instagram pribadinya at Ahmad Sahroni 88. Jokowi dan Surya Paloh bertemu acara akad nikah anaknya Pak Bamsud, Ketua MPR Bambang Susatyo, kemarin pagi di Hotel Mulia, kata Sahroni kepada Kompas.com, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Sahroni lantas menyampaikan isi obrolan antara Kepala Negara dan pimpinan Partai Nasdem itu. Ia bisa menyampaikan karena turut mendampingi keduanya saat berbincang. Rupanya keduanya membicarakan soal makanan. Kemarin bercandaan tentang makanan enak yang Pak Presiden enggak bisa makan karena waktunya beliau sangat padat, ujar Sahroni. Wakil Ketua Komisi 3 DPR ini menuturkan, Surya Paloh lantas bercanda kepada Presiden dengan mengajaknya makan. Surya Paloh menyebut bahwa makanan yang dihidangkan terasa sedap sehingga Jokowi harus makan dahulu. Jadi, Pak Surya bercandain Pak Presiden, hayo, Pak Presiden makan dulu, ini makanan enak semuanya, cerita Sahroni menirukan ucapan Surya Paloh pada Jokowi. Sebagai informasi, pertemuan tokoh politik pasca Pilpres 2024 semakin dinantikan banyak pihak. Belakangan, beredar kabar bahwa calon Presiden pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto bakal bertemu Ketua Umum PDP sekaligus Presiden Kelimari Megawati Soekarno Putri. Selain Prabowo, Presiden Joko Widodo juga dikabarkan berencana bertemu Megawati. Namun hingga kini, pertemuan tokoh politik itu belum juga terlaksana.